Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kok nggak jawab sih? Sudah ketemu pacar ya? Kamu dari rumah Pak Prayogo kan? Kalau sudah tahu kenapa tanya? Saya hanya mau tahu kejujuran kamu. Jangan macam-macam kamu. Dan jangan campuri urusan saya. Saya peringatkan kamu. Jadi kamu mengancam saya? Saya kan istri kamu, Robert. Wajar dong kalau saya mau tahu kamu dari mana? Kakak datang saja ke kantor. Kebetulan besok pagi-pagi sekali saya ada meeting sebentar. Saya sudah tidak tahan, Roy. Saya mau pergi dari rumah ini. Ros, saya mau ke rumah Kak Dewi. Baru ke kantor. Erik, kamu lihat Kak Dewi enggak? Apa? Cobot itu, Pak! Nah, apa sih, Bang? Kamu lihat Kak Dewi enggak? Bukannya pergi sama, Bang. Tolong bilang sama bos Anda, adik Bu Dewi, saya, minta Robert jemput sendiri kemari. Ngerti? Aneh ngerti. Aneh kasih tahu sama bos Aneh, perlu jemput kemari. Semoga dengan kerja keras, suatu hari kelak, kamu menemukan kebahagiaan. Mana aku bantu? Pak. 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 Non! Non! Maserok! Non! Maserok! Papa! Non! Maserok! Papa! Aneh! 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 Bapak, May. Bapak, kenapa? Bapak, May. Ya, Bapak, kenapa? Bapak, Bapak, Bapak! Ini Kak Iqbal? Ini gimana sih Bapak? Bapak, Bapak, May. Kenapa? Apa sih? Bapak, May. Bapak. Kenapa, Bapak? Bapak, Du. Pak, kenapa, Pak? Bapak Iqbal. Bagaimana dok? Darah tingginya kamu lagi Dan kalau bisa Tolong susah bawakan air sininya Saya akan periksa ke lewat utolim Baik dok Bisa saya minta obat yang selama ini Diminum oleh Pak Prayogo Sebentar saya ambilkan Kalau bisa Obat-obatnya tidak usah diminum lagi Saya akan siapkan obat baru Dan ini resepnya Tolong diambil segera ya Baik dok Pesan pada Bapak Supaya jangan bekerja dulu Biarkan beliau istirahat Dua-tiga hari Akan saya sampaikan dok Jangan dibangunkan Biarkan beliau istirahat Saya permisi dulu Selamat pagi Pagi Makasih dok Selamat Mas Saya gak ngerti Kenapa Mas membawa Mbak Dewi kemari Kamu keberatan Saya sudah menduga Kamu gak suka dengan Mbak Dewi Ros Tolong dong ngerti sedikit Dia itu dalam kesulitan Mas Tunggu yang mesti ngerti Bisa aja kamu Suruh nginep di hotel Atau kos dimana Saya gak mau Beban kita bertambah Kamu mestinya membantu saya Untuk menolong kakak saya Satu-satunya Kok malah mencari Pertenggalan Bisa aja Saya suruh dia Nginep di hotel Atau kos Tapi kan kita masih mampu Atau tidak mengganggu Kalau soal keuangan Saya kira tidak ada masalah Kak Dewi akan mencari Pekerjaan dalam beberapa hari ini Pokoknya Saya gak mau Keluarga kita terganggu Titik Silahkan duduk Terima kasih Hai Yan Boy Apa itu? Kesini Nanti ada yang biar Kamu mendekati saya Yang namanya Boy Lebih lehai dari siapapun Jangan khawatir Aman Nih Bos Titik surat buat kamu Ani pergi dulu Yan Bos pesen Kalau suratnya udah dibaca Dibakar aja Ya Udah cepet pergi sana Ini bersayang Pak Prayogo dalam keadaan sakit Tunjukkan pada dia Bahwa kamu betul-betul merawatnya Dengan penuh kasih sayang Ambil perhatiannya Ambil perhatiannya Robert Nanti kalau sonya mau makan Masakin telur aja Ya Melani Melanie Merani Iya Pak Jam berapa sekarang? Jam 12.05 Pak Tolong ambilkan saya minum Terima kasih Bagaimana perasaan Bapak? Ya Agak enakan Kenapa kamu tidak istirahat saja? Kasian Bapak Saya kan harus bantu Kalau Bapak memerlukan sesuatu Andianya sudah ditelpon Sudah Pak Mereka sudah check out Dua hari yang lalu Kamu istirahat saja sekarang ya Tinggal di Bapak Baik Pak Terima kasih ada apa lagi rosa saya mau buru-buru kalisan tolong cuciin bajunya Roy dan beresin juga sepatu-sepatunya ya mungkin saya pulang enggak sorean jadi tolong juga sekalian masak oke nama kok pergi terus sih kan ada Tante Dewi kalau kamu perlu apa-apa minta jasanya emang enggak lama kok udah semuanya mau makan selamat pagi melani tolong ambilkan kursinya mau minum apa bu apa saja lah saya ambilkan itu tadi melani dia anak baik dia tidak punya siapa-siapa di Jakarta cantik juga ya pak lalu bagaimana kesehatan bapak sekarang ya cuma salah minum obat bu dokter bilang apa-apa ya untung dosisnya cuma sedikit jadi hanya pencernaan yang terganggu silahkan melani eh ini ibunya Tommy dan ini warkah teman baiknya Tommy ada pesan yang lain barangkali enggak ada terima kasih terima kasih terima kasih non melani itu orangnya baik ya rajin lagi dan cantik saya juga suka sama dia oh kamu sih papa aja suka kalau dia mau saya mau kawan sama dia apa-apa saya ini mau dikemanain ngomong sembarangan cemburu nih ye cemburu sih cemburu lihat dong yang dicemburuin masa sih non melani senang sama saya saya kan pembantu oh sadar kamu ini pembantu makanya kalau ngomong tuh jangan sembarangan bapak yang mau kawin sama non melani kamu yang gak jenuh ah masa sih bapak mau kawin lagi iya bapak kan masih muda sayangkan perempuan kayak non melani itu disiasiakan Hai mai tolong siapkan makan siang ada tamu bapak iya iya non sebentar non beskang kamu hati kak awas yang dicin ya oke kamu gak bikin PR ya bentar ah ngebantin nanti dulu cincin pasien nanti sendiri kamu bisa bekerjain sendiri kok Sonia ayo sana belajar iya pak baju-baju ini kok belum diserika apa aja sih kerja kak Dewi misuka mau dipakai Roy tak sempat Rosa terlalu banyak yang saya kerjakan hari ini Jenny ngapain aja kak Dewi satu hari ini tidur kamu kira saya ini pembantu apa jangan mentang-mentang sediam aja lalu kamu senaknya menyuruh saya ini rumah adik saya jadi sudah saya anggap sebagai rumah saya sendiri kalau kak Dewi gak suka gak senang tinggalin aja rumah ini mantas kak Dewi diuduh sama suami kakak jangan sebut-sebut suami saya malam ini juga saya akan tinggalkan rumah ini ada apa ini? Rosa kenapa kak Dewi? saya cuma tanya baik-baik kenapa baju-baju kamu gak diserika eh malah dia yang marah mau kemana kak? antarkan saya keluar di rumah ini Roy saya memang telah mengganggu rumah tangga kalian ada apa sih kak? pokoknya antarkan saya kenapa kak Dewi? tanya aja sama dia saya tanya kenapa dia mau pergi? kamu usir siapa yang usir? dia kan kakak kamu gak mungkin dong saya usir bisa aja kan dia gak betah tinggal disini boleh dong orang gak betah tinggal disini kamu sudah menanggap ya ? ya ? ya 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 selamat menikmati selamat menikmati telpon dari siapa Melanie? ada orang iseng menanyain Maya biasa pak paling juga pacarnya saya lagi bingung dimana Andi ini sekarang? selamat menikmati ada apa bos? saya tidak mau jawaban saya mau kamu dengar dan kerjakan apa yang saya perintah iya bos jam jangan jawab Tommy masih berkeliaran bersama Andi Ani berarti si Marcus gagal lagi sudah lah bang sebaiknya kita hentikan semua petualangan ini kenapa kakak gak cerita kalau kakak dulu si Robert kakak pengecut kakak akan bisa lapor polisi atau ke Pak Prayogo? kamu gak tau siapa Robert si Roy saya akan dibunuhnya kalau sampai rencana ini bocor ke Pak Prayogo kalau kakak takut saya yang akan memberitahukan kepada Pak Prayogo Pak apa Bapak tidak menyukai saya lagi? apa Bapak sudah bosan dengan kehadiran saya disini? Melanie bukan maksud Bapak untuk menyuruh kamu pergi Bapak bahagia selama kamu disini justru Bapak ingin kamu lebih bahagia lagi dari apa yang kamu rasakan selama ini Bapak sudah menganggap kamu sebagai anak Bapak sendiri dan sudah menjadi kewajiban orang tua untuk menikahkan putrinya selamat menikmati 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 selamat menikmati